Para produsen atau perajin tahu di Kelurahan Ledok Kulon kecamatan kota Kabupaten Bojonegoro masih dipusingkan dengan naiknya harga kedelai di pasaran. Kedelai yang menjadi bahan baku harganya kini hampir mendekati 12.000 rupiah yakni berkisar 11.700 hingga 11.900 rupiah per kilogramnya. Salah satu perajin tahu di Kelurahan Ledok Kulon, Harti mengatakan untuk mensiasati harga kedelai yang mahal di pasaran. Ia terpaksa memperkecil ukuran tahu yang ia jual. Ya agak pusing mas penjual tahunya, harus bisa-bisanya cara menjual biasanya besar ya agak dikecilin, agak bisa memicu harga kedelai itu dan juga minyak. Sekarang minyak kan ya langka, minyak ya butuh banyak untuk menggorengan tahu, bukan 1 kilo-2 kilo, kadang ya 30 kilo untuk menggoreng tahu itu. Itu kedelai berapa kilo? Kalau 1 bag ini mas 7 kilo, berarti kalau 10 ya 70 kilo per hari. Kalau itu 10 bag ini, kalau sampai 30 bag ya tinggal ngalikan saja mas. 1 bagnya ini butuh kedelai 7 kilo. Diketahui Kelurahan Ledok Kulon merupakan sentra perajin tahu. Tercatat setidaknya ada 350 perajin. Dari jumlah tersebut, sedikitnya ada 30 perajin yang sudah tidak beroperasi akibat tingginya harga kedelai dan kelangkaan minyak goreng. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro Terima kasih.